Klub Liga 1 Arema FC, kerap diselimuti awan hitam mengenai isu-isu Tasyahdu, salah satunya soal keterlambatan pembayaran gaji. Klub asal kota Malang tersebut pernah diderakabar mengenai legalitas tim yang sempat menggegerkan sepak bola Indonesia. Saat itu, tim berjulukan Singoedan dinilai tidak memiliki lisensi atau belum mendapat verifikasi sebagai tim profesional. Teraktual, Arema FC diterpabadai kabar menyoal keterlambatan hak atau gaji pemain yang belum diberikan oleh manajemen. Kabar tersebut sempat santer mencuat ke permukaan jagat pemberitaan. Kalah skuad Singoedan tengah mengarungi kerasnya Liga 1 musim 2017. Mengenai kabar tersebut, asisten pelatih Arema FC, Singgi Pitono, buka-bukaan dan menuturkan fakta yang ada. Ex-striker andalan Singoedan Eragala Tama itu mengungkap bahwa kabar tersebut sudah menjadi sarapan harian Arema. Dari dulu, isu-isu tersebut sudah sering membayangi tim Arema FC. Tapi rasa kebersamaan yang membuat tim ini tetap kuat bahkan menjadi besar seperti sekarang. Tapi yang perlu diketahui, bahwa pada masa lalu memang pernah terjadi terlambat gaji. Namun, semua tetap terbayar dengan baik. Kata Singgi. Kini, isu keterlambatan gaji pemain Arema FC sedikit menyusut. Namun demikian, kabar tak sedap tersebut masih saja mengintai Singoedan sampai sekarang.